Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya Hadi di channel mudik sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini masih tetap berjudul Dia Mengicar Suamiku yang kali ini memasuki part yang keempat. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mas Ramdan Ahdi, nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju kekelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya, akan segera saya mulai. Eh, Mas. Iya, sahutnya. Tanpa menoleh kepadaku. Tadi Mas bilang mau menceritakan kejadian semalam. Mas Kai terdiam cukup lama. Mas. Sebenarnya, Mas masih bingung. Kamu benar-benar tidak ingat kejadian semalam? Kan aku sudah bilang, dari kemarin sore aku itu tidur dan berbangun tadi pagi. Kalau kamu tidur terus siapa yang menemani Mas malam? Lagi-lagi pertanyaan itu. Mungkin itu dahli ya, Mas. Sahutku dengan kesal. Mas Kai mentolak kepadaku. Tidak mungkin, sayang. Aku tidur terus ada yang menemani kamu. Siapa lagi kalau bukan Dahlia? Kamu tidak tidur. Mas Kai meninggikan suara. Aku tidur, Mas. Aku pun tidak mau kalah. Ikut meninggikan suaraku dan berak. Terdengar suara benturan kencang dari depan mobil. Seperti, Mas Kai mengijak rem hingga nyaris membuat tubuhku terjungkal ke depan. Kamu tidak apa-apa, sayang. Tidak apa-apa, Mas. Kami kompak menatap ke depan. Apa, Mas menabrak sesuatu? Ya, Mas tidak tahu. Mas Kai memastikan kendahan mobil. Kemudian, berniat untuk turun. Pergegas aku memegang tangannya. Menjegahnya untuk turun. Jangan turun, Mas. Ucapku dan Mas Kai menoleh. Lalu melepaskan genggamanku. Wajahnya gembali terlihat kesal. Kamu ini kenapa? Kalau ternyata kita menabrak manusia gimana? Kan harus segera dibawa ke rumah sakit. Apa, Mas melihat ada orang yang nyebrang? Tidak. Tadi kan kamu ngajak Mas ngobrol. Aku juga tidak melihat ada orang nyebrang, Mas. Terus, menurut kamu, benturan sekeras itu asalnya dari mana? Satu-satunya jawaban yang terlintas dalam pikiranku hanyalah Dahlia. Pasti ini semua olahnya. Dahlia, Mas. Ah, kamu ini. Tidak semua hal atau kejadian harus dihubungkan dengannya. Mas Kai membuka pintu lalu berjalan ke depan mobil. Sementara aku memilih untuk tetap di dalam mobil. Sembari memperhatikannya. Suamimu suka dengan masakan saya. Bisik suara tepat di belakangku. Spontan membuat sekucur tubuhku merinding. Dahlia, Apa ia ada di belakangku? Perlahan aku melirik kaca spion dalam mobil. Kosong, Ia tidak ada di belakang. Mas, Panggilku setengah berteriak bergegas ia berlari mengambiliku. Ada apa? Dahlia, Mas. Dahlia, Tadi aku dengar suara Dahlia di belakang. Kamu yakin? Ia, Mas. Mas Kai masuk ke dalam mobil. Lalu mulai menyalakan mobil dan melaju tanpa berbicara satu katapun. Aku benar-benar bingung. Bercampur takut, Mas. Ucapku serayam liriknya. Iya, kenapa? Balasnya dengan singkat, dengan pandangan lurus ke depan. Bagaimana kondisi mobilnya? Mobilnya baik-baik saja, tidak ada yang rusak. Jadi tadi kita nabrak apa? Ya tidak menabrak apa-apa, sayang. Sepertinya dugaan kamu memang benar. Makanya Mas buru-buru pergi dari tempat tadi. Balas Mas Kai. Mas ya diperpikir? Ya... Kalau yang kemarin malam itu memang bukan kamu. Hanya saja, Mas masih bingung. Jika memang Dahlia menyampar jadi kamu, kenapa kamu yang asli tidak ada di kamar? Apa mungkin dia memindahkan ragaku ke suatu tempat? Rasanya tidak mungkin. Kemungkinan terbesar kalau dia memakai ragaku. Apa mungkin Hantu bisa meminjam ragaku seseorang saat tertidur? Jujur, aku belum pernah mendengar atau tahu tentang masalah itu. Namun jika benar Dahlia meminjam ragaku, apa tujuannya? Mas bisa ceritakan kejadian semalam. Sebentar ya sayang. Setelah keluar dari perkebunan sawit ini, Mas khawatir dia masih mengikuti kita. Baik Mas. Kurang dari 10 menit kemudian kami sudah keluar dari area perkebunan. Mas Kai belum juga memulai ceritanya. Apa mungkin ia lupa? Mas? Iya, sebentar. Sahutnya dan Mas Kai pun memarkirkan mobilnya di pinggir jalan tidak jauh dari warung bubur ayam. Mas ceritakan sambil sarapan, ucapnya lalu mengajakku turun. Sekitar pukul 3 sore, Tono dan juga Kemal pamit pulang. Setelah itu Mas pergi mandi, lalu kemudian sholat asar. Mas lihat kamu masih tertidur pulas. Mas Kai memulai cerita sambil menunggu pukul pesaniannya datang. Setelah sholat asar, Mas Kai menonton televisi di ruang tengah. Waktu pun berlalu begitu cepat. Hingga ia tidak sadar, sudah menjalankan mahrif. Mas pergi ke kamar niatnya mau membangunkan kamu. Eh ternyata kamu sudah bangun. Ucap Mas Kai bersamaan dengan dua mangkuk bubur ayam yang sudah tersedia di atas meja. Makan dulu yang? Iya Mas, sebentar saja makanan kami sudah habis tidak tersisa. Mas Kai menataku. Ada apa Mas? Tanyaku sedikit canggung dengan tetapannya itu. Hanya memastikan kalau sekarang ini kamu yang asli. Memang kalau yang palsu seperti apa? Mas Kai melanjutkan ceritanya. Saat melihatku sudah duduk di ujung tempat tidur. Ia mengingatkan untuk sholat asar namun aku menolak. Dengan alasan yang sedang tidak sholat. Apa dia benar-benar cerita alasan yang tidak sholat Mas? Tanyaku dan bodohnya. Mas langsung percaya saja. Tidak bertanya alasannya kenapa. Atau kamu sedang sakit jadi mungkin memang tidak sedang sholat. Kan bisa sholat sambil duduk atau tiduran Mas? Mas tidak berpikir sama sana ya? Saat tajan Mas ribu berkumbandang, aku pergi keluar kamar sementara Mas Kai sholat sendirian di dalam kamar. Selesai sholat Mas lihat kamu sudah sibuk di dapur, mempersiapkan makan malam. Memang apa yang aku masak? Tumis kangkung, tempe, tahu, dan sambal. Apa enak? Iya. Pantas dia sangat senang saat tahu kamu suka masakannya. Dari mana kamu tahu? Dia yang bilang sendiri waktu di mobil tadi. Maaf sayang, seandainya Mas tahu kalau yang masak itu dia, Mas tidak akan memujinya. Mas Kai menarik tanganku lalu mengecupnya. Iya Mas, gak apa-apa. Tadi di rumah Mas bilang sikapku semalam itu sedikit aneh. Apa Mas tidak menyadarinya? Iya Mas berpikir kalau kamu memang sedang manja saja. Manja bagaimana? Setelah makan malam, aku menemani Mas Kai di ruang tengah. Kamu terus memegang tangan Mas dan mengelus-ngelus rambut. Terus berkali-kali meminta Mas untuk. Untuk apa Mas? Mas Kai jelengguk tidak jelas. Sebaiknya untuk masalah ini Mas ceritakan di mobil saja. Kenapa tidak di sini? Padahal aku sudah sangat berdasarkan. Tidak baik diceritakan di sini, kalau sampai ada yang dengar bisa malu. Kenapa harus malu? Kamu ke mobil duluan, Mas bayar makanannya dulu. Aku meliriknya dengan kesal lalu bangkit dan berjalan ke mobil. Tidak bersalah lama kemudian ia datang dengan senyum mengembang. Kenapa Mas senyum-senyum begitu? Tanya aku masih agak kesal. Jangan-jangan Mas lagi membayangkan aku yang semalam. Sudah lebih baik kamu masuk mobil dulu. Aku masuk ke dalam mobil, duduk sembari menatapnya, yang dari tadi senyum-senyum tidak jelas. Sekarang sudah di mobil, ayo cerita. Sabar Mas, nyalakan mobil dulu. Mas yang menyalakan mobil, lalu melaju ke arah pasar. Kapan ceritanya? Tagihku. Ia menolak sebentar. Kamu ini kalau sudah ada maunya, tidak bisa sabar sebentar. Persis sekali dengan semalam. Memang apa yang aku lakukan semalam? Apa kamu tidak ingat? Sahutnya terkekeh. Mas, jangan memancing emosi wanita hamil. Iya, maaf. Jadi semalam, bukan hanya memegang tangan dan mengelus-gelus rambut saja, kamu juga meminta Mas untuk melakukan itu. Itu apa Mas? Kalau bicara yang jelas Mas, jangan marah-marah. Tidak baik untuk kesehatan Janin. Ya, habisnya kamu sendirinya mau mancing-mancing. Jadi semalam, kamu meminta Mas berhubungan badan. Apa? Sementara aku menolak kepadanya. Apa Mas melakukannya? Menurut kamu? Ia malah berbalik bertanya. Iya atau tidak, Mas? Aku tidak bisa membayangkan kalau suamiku berhubungan badan dengan wanita lain, meskipun wanita itu sedang mengundangkan buku. Ia jawab, Mas. Aku sudah kesal menunggu jawabannya. Berharap ia tidak melakukan itu. Ya, tidaklah. Mas kaya menjawab sambil menatapku. Meskipun dokter bilang itu aman-aman saja, tapi Mas tidak ingin melakukannya. Mas takut nanti terjadi sesuatu pada kandunganmu. Aku langsung merasa lega, tapi tersisa sedikit kekesalan. Giliran masalah itu, Mas bisa berpikir jernih. Kenapa tentang sholat, Mas tidak bisa berpikir jernih? Mas tahu kan, kalau orang hamil itu tidak ada menstruasi? Iya, Mas juga tahu. Kan tadi sudah dibilang kalau Mas kira kamu masih sakit. Tapi aku masih kesal, Mas. Kenapa kamu bisa talentor seperti itu? Tidak bisa membedakan istri yang sudah bersama hampir 3 tahun. Lain kali, kamu harus lebih hati-hati. Aku tidak bisa membayangkan suamiku sendiri tidur dengan orang lain. Iya, iya, maaf. Mas kaya mengelurkan tangan kirinya dan mengelus-ngelus rambutku. Mas minta maaf soal kejadian kemarin dan sebelumnya. Sekarang Mas harus lebih ekstra hati-hati. Apalagi setelah tahu kalau ternyata Dahlia masih ada di sekitar kita. Kemudian sesamanya di pasar, aku langsung membuka catatan. Kira-kira ada berapa orang yang akan datang, Mas? Ya, buatkan saja untuk 50 orang. Kalaupun nanti yang datang kurang dari itu kan bisa Mas bagikan ke teman-teman kantor. Ini saatnya malas dendam dengan kelakuannya kemarin. Lihat saja. Kami mulai berkeliling membeli bahan makanan sesuai catatan. Semakin lama berkeliling semakin bertambah pola kantong kresek yang dibawa Mas Kai. Namun, ia tidak mengeluh sedikitpun. Tetap membutuhkan kemana saja. Mas tidak keberatan. Aku khawatir kalau tiba-tiba suami kepingsan karena terlalu banyak membawa beban. Ah, ya tidak ya. Kamu lanjut saja belanjanya. Mas masih kuat. Ia tersenyum manis membuatku merasa kasihan. Tinggal beli wortel lima kilo. Aku pura-pura melihat catatan. Dari sudut mata terlihat Mas Kai mengelah nafas sembari menelan ludah. Mas yakin masih kuat? Mas ya? Ya sudah, ayo pulang. Misi belas dendam bukaga. Tidak. Loh, wortelnya tidak jadi. Tidak mas. Aku hanya berjanda kok. Ah, kamu ini? Yakin tidak ada yang terlewat? Ini benar semuanya. Yakin mas? Kami pun berjalan menuju parkiran. Mas Kai menaruh belanjaan di kursi tengah. Ia mengelah nafas panjang saat duduk di kursi. Wajahnya basah penuh dengan keringat. Aku ambil tisu yang ada di dashboard lalu mengelap wajahnya. Makasih sayang. Ucapnya sambil menyalakan mobil, mobil pun melaju dengan cepat menuju rumah. Kali ini mas Kai memilih jalan memutar. Melewati perkampungan, sesamanya di rumah aku langsung merapikan bahan-bahan makanan. Soalnya pengajian akan digelar besok siang setelah zuhur. Jadi ada makanan yang harus dibuat terlebih dahulu. Sayang, mas Kai kemudian keluar kamar habis mengganti baju. Iya mas. Istri pakaim mau kesini buat bantuan masak katanya. Oke mas. Ya kebetulan kalau begitu malah beneran. Setelah bahan makanan tertata rapi aku duduk di ruang tengah bersama mas Kai. Papa Im datang jam berapa mas? Paling sebentar lagi dia masih di kantor. Kok mas tidak ke kantor? Sekarang kan hari minggu. Mas baru masuk besok Senin. Loh, Pak Baim? Dia sudah terbiasa ada di kantor pas ada libur. Maling mencari teman ngobrol. Assalamualaikum. Ada tamu yang datang. Sudah pasti itu Pak Baim. Waalaikumsalam. Mas Kai bangkit untuk membukakan pintu. Tidak berselang lama ia berjalan ke ruang tengah bersama Pak Baim dan istrinya, Bu Ismi. Aku dan juga Bu Ismi mengobrol di ruang tengah sementara Pak Baim dan juga Mas Kai sedang meminum kopi di teras. Semur daging dan kendang baladonya dimasak sekarang aja, Bu. Jadi nanti pagi bisa dihangatkan usul Bu Ismi. Iya Bu. Nanti acar sama bihunnya bisa besok pagi. Kamu pun mulai memasak. Iya intinya kami mulai memasak. Maksudnya, Bu Ismi bertugas memotong daging dan kentang sementara aku mempersiapkan bumbunya. Setelah nyaris tiga jam berkotat di dapur masakan sudah hampir selesai. Hanya tinggal menunggu redang saja. asan asar berkumandang Bu Ismi, Pak Baim pun kemudian dia pamit pulang. Rencananya besok pagi mereka akan datang lagi untuk membantu mengemas makanan. Sayang, Mas Kai pun duduk di sampingku. Malam ini ia benar-benar menempat janjinya tidak pergi keluar atau ke kantor. Padahal tadi sore Pak Baim mengajaknya ke gede kopi. Iya mas. Kata Pak Baim dan Bu Asi pun tidak bisa datang. Ya padahal ada yang mau aku bicarakan sama dia tentang yang kemarin itu. Gimana ya kalau sekarang kita ke sana? Tidak baik berutama malam-malam. Lagian jalannya gelap mas. Kan ada motor. Tetap saja lebih baik setelah pulang pengajian saja. Oh ya sudah kalau gitu. Sekitar pukul sembilan malam kami sudah masuk ke dalam kamar. berbaring di atas tempat tidur sambil berpeluka. Sayang bisik mas Kai dan ia kenapa mas? Mas belum bisa menceritakan sikap kamu kemarin malam kan? Belum tapi jangan sekarang sudah malam. Aku takut dahli yang bisa mendengar percangkapan kami. Namun peringatanku tidak diindahkan mas Kai malah lanjut bercerita. Kamu itu aneh banget. bukan aku mas protesku dan eh iya dia itu aneh banget selalu ingin melembel terus bahkan sampai ingin ikut ke kamar mandi tindakannya itu malah membuat mas kesel ucapannya. Waktu mau tidur pun dia terus merayu tapi karena sudah terlalu capek mas tinggal tidur saja sambungnya. Ada lagi tidak tahu jam berapa sepertinya tengah malam dia memaksa untuk memadukasi beruntung mas masih bisa tanemosi tidak membentaknya sambungnya lagi dipentak juga tidak apa-apa mas balasku seberi menyadarkan kepala di dadanya mas Kai mengecupkan lingku aku mempertahankan posisi itu hingga tertidur dalam belukannya malam ini untuk pertama kalinya aku bisa tidur dengan tenang di rumah ini keesokan paginya aku sudah kembali sibuk di dapur mas Kai dan pak baik membantu mengemas makanan ke dalam box kardus ini tidak kebanyakan pak tanya pak baik memang sengaja pak biar nanti kalau kelebihan bisa dibagikan ke kantor balas mas Kai dan sambil suhur aku dan mas Kai sudah berdiri di teras menyambut warga yang mulai berdatangan dari kejauhan terlihat Pak Rohim sedang berjalan bersama Bu Asih Bu Asih Mas aku senang sekali melihat Bu Asih datang iya balas mas Kai nak Kai kenapa tidak udang Bu Asih melangkahkan kakinya ke teras buk 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 sahabat mas Kai kemarin buk tidak datang ke rumah saya datang buk tapi buknya tidak ada di rumah buk berjalan keluar oh kemarin sore buk memang tidak ada di rumah dari tadi bu Asih hanya menangkap ke mas Kai saja tidak meliriku sedikitpun padahal aku berdiri tempat di samping mas Kai buk sehat tanyaku namun ia tidak menjawab hanya meliriku tajam dan berlalu masuk ke dalam rumah mas ucapku dengan bulan iya saud mas Kai dan kenapa Bu Asih sini sebegitu mungkin ia sedang kesal karena tidak diundang tapi kan kita sudah mengundangnya ya sudahlah biarkan saja nanti kita minta maaf saja kepada dia wah iya mas namun tetap saja ada yang mengganjal di pinggiranku apa salah ku hingga ia bersikap sini seperti itu tadinya aku ingin sekali duduk di dekat Bu Asih namun ia selalu menghindar bahkan menantap wajahku pun tidak mau perubahan sikapnya itu membuatku bingung dan sekalipus merasa resah mas sebaiknya kita berbicara dengan Bu Asih saja sekarang aku mengajak mas Kai berbicara empat mata di kamar jangan sekarang sebaiknya tunggu setelah pengajian saja aku penasaran kenapa sikapnya begitu padaku kamu sabar dulu ya baik lama sekal begitu kami pun kemudian berjalan keluar kamar tidak berselang lama pengajian pun dimulai acara pengajian berjalan lancar meski jumlah orang yang datang tidak sebanyak yang diperkirakan ada sekitar 30 box makanan yang tersisa sebagian warga sudah pulang hanya menyisakan Pak Baim dan istrinya serta Pak Rohim dan juga Bu Asih dari tadi Bu Asih terus menatapku dengan tajam entah apa yang ia lihat di dalam diriku apa mungkin dia masih ada di dekatku jika iya kenapa aku tidak merasakan apapun Bu Asih kemudian bangkit tatapan matanya itu membuatku takut ia berjalan dekat ia duduk di hadapan spontan aku menudukan kepala jangan takut nak Fira Bu Asih mengangkat dakuku kini padangkan kami beradu ia memegang tanganku seketika itu juga ada hawa panas yang menjalar ke seluruh tubuh panas Bu hardiku sambil mengembaskan tangannya nak Kai tolong pegang nak Fira perintahnya jangan mas aku menolaknya mas Kai terlihat ragu cepat pegang nak Fira Bu Asih meninggikan suaranya mas Kai kemudian memegang tubuhku dari belakang kemudian Bu Asih kembali memegang tanganku rasa panas itu pun kembali ku rasakan kali ini semakin panas hingga aku berteriak tidak kuat keluar kamu terlihat Bu Asih berteriak sesaat kemudian leherku terasa kesemutan tiba-tiba ada sepasang tangan yang menutupi wajahku gelap saat aku membuka mata sudah ada di tengah tengah hutan yang begitu gelap Mas Kai kamu dimana mas aku kebingungan kenapa tiba-tiba ada disini kemudian aku berjalan tidak tentu arah sembari memanggil nama Mas Kai Fira Fira Sayup terdengar suara Mas Kai Mas aku disini Mas sahutku dan aku tidak tahu dari mana super suara itu dan Raksadar Raksadar Mas Terdengar suara wanita menjerit hingga membuat tanah bergetar entah bagaimana tanah tempatku berpijak berubah menjadi air suatu kapuk pun tenggelak namun kali ini aku tidak merasakan sesak aku bisa merasakan tubuh ini meluncur cepat menuju cahaya yang memancar di dalam air saat melalui cahaya itu aku sudah berada di ruang tengah dalam posisi melayang di udara kuliah dahlia sedang menggarung-garung tubuhnya dengan kuku yang tajam hingga membuat darah percucuran dalam sekejap gaunnya yang berwarna kuning berubah menjadi marah darah ia menatapku dengan marah panas panas lalu menjerit kesakitan dan terbang menembus langit-langit kini aku benar-benar bisa melihat mas kai yang sedang memeluk tubuhku yang tidak sendarkan diri rak bangun rak ucapnya dan buasi menoleh ke arahku lalu tersenyum beberapa detik kemudian aku terhisap ke dalam tubuhku dan terbangun alhamdulillah ucap mas kai saat aku membuka mata mas aku memeluknya dan kemudian menangis jangan menangis yang sekarang dia sudah pergi bisik mas kai kusuka air mata apa dia akan kembali lagi kesini mas semoga saja tidak sejak kapan dia ada di tubuh nak safira tanya buasi saya tidak tahu buk balas mas kai bagaimana dia bisa masuk ke dalam rumah apa nak kai tidak menabur garamnya sudah buk tapi mas kai menceritakan kejadian saat menabur garam dia memang sangat cerdik seharusnya nak kai bisa lebih berhati-hati bagaimanapun sekarang bukan hanya nyawa nak kai yang sudah terancam nyawa nak safira dan kandungannya pun ikut terancam apa sebaiknya saya benda rumah saja sekarang pun sudah berjumah karena kalian sudah ditandai kemanapun kalian pergi dia akan terus mengikuti jalan satu-satunya adalah kalian harus bisa melawannya dan mencari orang yang bisa mengurungnya atau melenyapkannya apa nak kai sudah mencari orangnya aku kemudian melirik mas kai belum mbok balasnya dan nak kai pun harus mencari orang itu secepatnya sebelum dia kembali dengan teror yang lebih mengerikan iya mbok iya satu lagi maaf kalau mbok agak lancang apakah saat dia merasuki tubuh nak safira kalian pernah melakukan numpungan suami istri tidak pernah mbok mbok asih mengebuskan nafas dan dia lega syukurlah apa yang terjadi kalau mas kai melakukan itu mbok tanya aku penasaran dia akan terikat dengan nak kai bisa menjadikan nak kai miliknya dan mengendalikan sepenuhnya dia pasti juga tidak akan segan-segan melukai orang yang akan menggaguh hubungannya ikatan itu sangat sulit dilepas hanya sedikit saja yang bisa melepaskannya tanpa korban jiwa jelas mbok asih kekhawatiranku bertambah saat mendengar penjelasan mbok asih tadi saya melihat dia menjerit kesakitan lalu terbang melewati langit-langit mbok apakah kamu melihat gaunnya gaunnya penuh dengan darah gawat amarah dan dendam yang sangat besar bisa saja mengubahnya menjadi kuntilanak merah jenis yang lebih mengerikan lagi apakah bu bisa mencegahnya datang ke rumah ini sementara saya mencari ustaz atau kiai yang bisa mengusir atau melenyapkannya kucah mas kai bu hanya bisa memegah di rumah ini saja selama nak safira tidak keluar dari area rumah ini insyaallah akan tetap aman baik bu bu asih memanggil pak rohim tolong ambilkan garam kasar di rumah pakai motor saya saja biar cepat pak mas kai mengambil kunci motor di kamar sembari menunggu pak rohim aku dan mas kai menemani bu asih berkeliling rumah lampu di gudang harus selalu dinyalakan dia pesannya soalnya tempat yang gelap dan lebam seperti itu bisa ditempat oleh jin imbunya dari gudang kami berjalan menuju teras bertepatan dengan pak rohim yang datang membawa kantong resek biar saya saja yang tabur garamnya pak pak baih menawarkan diri namun bu asih menelaknya ia meminta mas kai yang menaburkannya pak rohim menyerahkan kantong resek hitam itu pada mas kai ya kemudian lalu mas kai ini menabur garam itu secara perlahan mengelilingi rumah aku dan juga bu asih berjalan tepat di belakang mas kai sembari berkeliling rumah bu asih memberikan pesan pada mas kai untuk selalu berdoa setiap kami melakukan kegiatan apapun karena doa yang akan menjaga dahlia mendekat apalagi mas kai lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah sangat ramah diikuti oleh dahlia sudah bu tanya mas kai saat kami tiba di tempat awal iya bu asih lalu menutup mata sembari merapalkan sesuatu kemudian mengatakan kakinya yaitu tiga kali dia akan mencari cara untuk menembus pagar koip ini jadi jangan terlalu merasa aman tetap berdoa dan meminta perlindungan sama Allah baik bu sahutku saat kami masuk ke halaman rumah tiba-tiba tercium bau anjir yang sangat kuat bu garamnya teriak bapak im sembari menunjuk tamburan garam yang berada tepat di pintu pagar garam itu berupa menjadi merah darah dan mengeluarkan bau yang sangat-sangat menyengat bu asih menatap tajam ke arah jalan dia sedang berusaha untuk masuk ucapnya dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman yaitu part yang kelima nah nantikan terus kelanjutan ceritanya hanya di channel ini sekian dan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like komen dan share salta subscribe channel ini nah nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga ya teman-teman agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini sekian terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati